Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham harga Rp600, murah dan bagus Dividen 2x setahun 8,5% Bear hanya 7x PBV 1x Dan laba naik hingga 35% Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Ada satu saham second liner yang punya beberapa kelebihan dibanding pesaingnya Perusahaan rutin bagi dividen 2x setahun dengan presentasi yang besar Dimana mencapai 8,5% Selain itu, laba perusahaan tumbuh hingga 35% Hal menarik lainnya adalah Saham ini punya valuasi PR dan PBV yang masih relatif rendah dan bisa dipertimbangkan Apakah dengan segala kelebihan itu, saham ini menarik untuk dikoleksi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan tribulan 3 2021 saham ini Berhubung laporan keuangan terbaru yang sudah terbit Mari kita lihat perkembangan kinerjanya Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton hingga selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika bisa amin ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset POWR punya aset 1365 juta dolar di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 1342 juta dolar Artinya, aset perusahaan naik 23 juta dolar atau 1,71% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset 1365 juta dolar Perusahaan punya aset tetap sebanyak 794 juta dolar Artinya, 58,17% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 33 juta dolar atau 3,99% Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas Dari total aset 1365 juta dolar Perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 325 juta dolar Artinya, 23,81% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 53 juta dolar Atau 19,49% Kedua, liabilitas POWR punya liabilitas 669 juta dolar sampai di bulan 3, 2021 Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 672 juta dolar Artinya, utang perusahaan turun 3 juta dolar atau 0,45% dalam satu tahun ini Nah, dari total liabilitas 669 juta dolar Perusahaan punya utang wesel sebanyak 542 juta dolar Artinya, 81,06% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,01 juta dolar atau 0,19% Selain utang wesel, ada juga jaminan pelanggan Dari total liabilitas 669 juta dolar Perusahaan punya jaminan pelanggan sebanyak 45 juta dolar Artinya, 6,73% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,39 juta dolar atau 0,87% Ketiga, ekuitas POWR punya ekuitas 695 juta dolar sampai di bulan 3, 2021 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 670 juta dolar Berarti, ekuitas perusahaan naik 25 juta dolar atau 3,73% Nah, dari total ekuitas 695 juta dolar Perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 284 juta dolar Artinya, 40,86% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 25 juta dolar atau 9,65% Keempat, pendapatan POWR punya pendapatan 383 juta dolar sampai triulantiga 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 341 juta dolar Berarti, pendapatan perusahaan naik 42 juta dolar atau 12,32% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok POWR punya biaya pokok penjualan sebanyak 226 juta dolar Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 203 juta dolar Berarti, biaya pokok naik 23 juta dolar atau 11,33% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba POWR mampu menghasilkan laba sebanyak 66,13 juta dolar Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 48,64 juta dolar Berarti, laba perusahaan naik 17,49 juta dolar atau 35,96% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan POWR punya ROE 12,67% dengan NPM 17,24% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 96,23% Rasio ROE dan NPM terlihat baik karena laba yang naik 35% Meski begitu, DER saham ini sudah tinggi Di mana hampir mencapai 100% Artinya, jumlah utang dan modal perusahaan hampir sama banyak Kedelapan, valuasi Saham ini punya PER 7,97 kali dan PBV 1,01 kali Valuasi PER dan PBV saham ini masih normal dan bisa dipertimbangkan Khusus untuk PER, rasio ini bisa rendah karena dipengaruhi kenaikan laba yang cukup besar Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya Pertama, kenaikan total aset berasal dari peningkatan saldo kas Kedua, meski bukan komponen utama Total laibilitas berkurang karena ada penurunan utam pajak Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah Keempat, kenaikan laba berasal dari pertumbuhan pendapatan usaha Kelima, rasio keuangan terbilang baik Tapi tidak dengan rasio DER Keenam, valuasi masih bisa dipertimbangkan dengan angka yang belum terlalu tinggi Demikian analisa singkat saham POWR berdasarkan laporan Keuangan Tinggulan 3 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisaham ini Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan Keuangan Terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi, silahkan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati memusukkan tulang Thank you Terima kasih telah menonton